Pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah video tentang cara membuka usaha warung kopi. Silahkan disimak videonya. Kopi merupakan salah satu minuman yang sangat digemari banyak orang. Baik itu dari kalangan remaja hingga orang tua. Dengan banyaknya para pencinta kopi, maka banyak bermunculan warung kopi dengan menawarkan menu kopi dengan harga yang bervariasi. Peluang ini sangat baik sebagai pilihan ketika Anda akan berniat untuk memulai usaha. Mengingat dapat dijalankan dengan modal yang tidak terlalu besar dan mudah dijalankan. Dan juga keuntungan yang didapat terbilang sangat menjanjikan. Dalam menjalankan usaha kopi ini, Anda dapat menjual dengan menawarkan tempat nongkrong yang nyaman. Konsep bisnis yang seperti ini memang tengah populer di masyarakat. Namun sebelum Anda mencoba menjalankan usaha yang satu ini, ada beberapa cara yang perlu diperhatikan. Agar bisnis bisa terus bertahan dan berkembang. Sehingga keuntungan yang akan dihasilkan pun akan semakin bertambah. Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama yaitu, pilihlah lokasi yang tepat. Tempat atau lokasi usaha akan sangat mempengaruhi pada keberhasilan usaha. Untuk itu, pilihlah lokasi yang banyak dilalui orang. Mengingat, mayoritas pengunjung warung kopi berasal dari pekerja yang memiliki mobilitas tinggi. Yang sangat membutuhkan tempat untuk sekedar beristirahat dan melepaskan rasa penat. Yang paling baik adalah lokasi tepat di pinggir jalan. Atau dekat dengan kawasan kampus, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Jika Anda memilih tempat yang sepi dari orang-orang, maka pelanggan yang akan membeli pun akan sepi. Jika hal itu terjadi, maka kerugian pun tidak dapat terhindarkan. Yang kedua yaitu, bahan baku kopi. Dalam menjalankan usaha kopi, tentu saja diperlukan bahan baku untuk pembuatannya. Untuk mencari bahan baku kopi, bisa dijumpai di pasar. Atau mendatangi petani kopi secara langsung. Pastikan dalam menjalankan bisnis kopi untuk memilih biji kopi yang baik, agar rasanya bisa dinikmati oleh konsumen. Yang ketiga yaitu, dekorasi ruangan. Dekorasi ruangan sangat mempengaruhi terhadap usaha ini. Aturlah sedemikian rupa dekorasi warung kopi Anda. Agar menimbulkan suasana nyaman dan betah. Jika pelanggan sudah nyaman di warung kopi Anda, maka pelanggan akan datang dengan sendirinya. Yang keempat yaitu, menentukan harga. Sebelum memulai usaha, Anda perlu melakukan survei terlebih dahulu tentang harga kopi yang beredaran di sekitar Anda. Setelah itu, tentukan berapa harga yang akan disajikan di warung kopi Anda. Jangan terlalu menaikkan untung terlalu besar, dikarenakan Anda ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan keinginan para konsumen. Biasanya konsumen tidak akan kembali lagi apabila harga yang ditawarkan terlalu mahal. Berikan harga yang diberikan kepada konsumen dengan harga yang wajar. Tetapi, Anda juga bisa mendapatkan keuntungan juga. Sehingga, apabila konsumen sudah merasa nyaman dengan tempat dan harganya pun terjangkau, tentu pembeli pun akan kembali lagi ke warung kopi Anda. Yang kelima yaitu, pilihan menu. Pilihlah menu yang lain yang bisa ditawarkan selain kopi di warung Anda. Anda bisa juga menyiapkan makanan lain. Contohnya, menu mie rebus dan goreng, dan sajikan juga goreng-gorengan, sebagai tambahan makanan lain. Anda juga bisa menjual minuman sasetan yang ada di pasaran, sebagai pelengkap di warung kopi Anda. Sehingga konsumen di warung Anda bisa menikmati menu lainnya dengan variasi yang lain. Yang keenam yaitu, menentukan jam buka. Menentukan waktu buka warung kopi juga mempengaruhi terhadap kelangsungan usaha ini. Aturlah jadwal warung kopi pada saat buka. Misalnya, jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Atau, apabila ingin membuka warung kopi 24 jam, tentunya ada biaya lebih yang harus diperhitungkan. Karena tentunya, memerlukan karyawan untuk bekerja malam. Dan yang terakhir yaitu, memberikan pelayanan. Pelayanan sangat penting dalam segala bentuk usaha. Karena pelayanan merupakan salah satu hal penting yang wajib diberikan kepada konsumen, Agar mereka merasa dilayani dengan sepenuh hati. Apabila Anda memberikan keramahan pada setiap pengunjung yang datang, Tentu mereka akan dengan senang akan kembali untuk ngopi lagi di tempat Anda. Sehingga, usaha warung kopi Anda akan lebih dikenal dan cepat berkembang. Demikianlah sedikit gambaran yang mengulas tentang cara membuka usaha warung kopi. Semoga, cara-cara di atas dapat bisa dijadikan bahan pertimbangan saat Anda ingin membuka usaha ini. Sehingga usaha ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan, Dan dapat menambah penghasilan bagi Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, Agar channel ini bisa berkembang untuk ke depannya. Sukses selalu!